Intro Baik, kembali di MNC News Prime, Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan kaitannya dengan wacana transportasi publik atau angkutan kota khusus untuk perempuan. Saya langsung saja kembaike, kalau dari pandangan Anda jika memang wacana ini akan tetap digulirkan dan memang akan tetap diadakan di Jakarta, apakah memang ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah pelajaran seksual? Dan kalau kaitannya dengan masyarakat kita atau sosial kehidupan masyarakat kita saat ini, apa? Mungkin solusi yang bisa dilakukan untuk menekan, benar-benar menekan kaitannya dengan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual. Oke, kalau memang bisa ini kan belum disahkan kan? Iya, baru wacana. Baru wacana, berarti kan masih ada, bisa menghasilkan, PR-nya masih banyak. Tapi makanya tadi saya bilang harus ada stakeholder yang terlibat, jadi tidak hanya dari Kemenhub juga, dari Komunas Perempuan juga gitu loh kan. Jadi ada, semuanya terlibat dalam kebijakan ini, sehingga menghasilkan satu kebijakan yang solutif, kembaya lagi bukan kebijakan yang hanya responsif saja. Jadi tadi pertanyaan, bagaimana mencegah ya? Bagaimana mencegah dan menekan sebenarnya untuk kasus pelecehan seksual ini? Harus ada sinergi, jadi supir dari angkot sudah dilakukan sosialisasi secara masif, jadi jika ada kasus pelecehan seksual, apa yang harus dilakukan? Segera lapor. Apalagi tadi kan pelengkapnya CCTV dan ditempeli stiker, layanan aduan gitu kan 112, segera lapor gitu. Masyarakat juga yang melihat atau penumpang yang melihat kejadian tersebut juga harus segera melapor, disertai dengan CCTV tadi. Jadi harus ada sinergi, dan penumpang pun harus berani speak up. Speak up, ini yang menjadi PR sebenarnya? PR. Sebenarnya perempuan tadi, percaya diri kalau sudah ada paling hukum yang jelas dan dukungan dari masyarakat sekitar. Dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, ataupun dari pihak yang berwajib yang support. Baik, saya menuju ke Pak Limbong. Pak Limbong, kaitannya dengan penerapan sistem ini yang juga Anda tadi mengatakan sebaiknya jangan untuk diteruskan wacana ini. Tapi mungkin kalau kita bicara kaitannya dengan penekanan, selain dari face detector, apa mungkin yang akan dilakukan kaitannya dengan persiapan mungkin untuk menekan kasus-kasus yang mungkin sering terjadi, bahkan kalau kita lihat, jangan sampai nunggu viral dulu, begitu ya, kasus di angkutan kota baru nanti akan dilakukan penindakan, Pak Limbong. Kalau dari sudut pandang kami, Bu Indah, penekanan yang paling efektif, bagaimana caranya angkut-angkut ini segera terintegrasi dengan kantoran Jakarta secara keseluruhan. Kalau misalkan 6.360 itu sudah terintegrasi keseluruhannya, saya akan percaya bahwa di angkut khususnya akan terjadi penekanan tingkat kekerasan seksual, kelecehan seksual. Nah, ini bisa kita buktikan dengan jumlah angkut kita, mikrotrans kita yang sudah bergabung dengan perang Jakarta. At least, hampir tidak pernah ada laporan terkait dengan kelecehan di Jakarta Mikrotrans. Kenapa? Karena penumpangnya sudah tahu bahwa semua penumpang diawasi melalui kamera CCTV. Penumpang juga sudah paham bahwa perang mudinya itu sudah dibekali dengan pelatihan, sudah dibekali dengan langkah-langkah, upaya-upaya yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu yang mengganggu penumpangnya. Dan bahkan untuk kondisi tanggap darurat pun, para perang mudi kita itu sudah diberi pelatihan. Artinya, kalau semakin banyak nanti angkut kita ini bergabung dengan perang Jakarta, maka tingkat jumlah pelajaran, volume pelajaran seksual yang ada di angkutan umum khususnya angkut ini, ini yakin pasti akan menurun secara drastis. Namun juga, kami juga mengimbau kepada masyarakat. Tadi, sangat miris ya, sangat prihatin sekali ketika di sampingnya ada penumpang, tetapi berdiam diri ketika ada yang teman sesama penumpang dilacakan oleh gender dan berbeda. Ini saya pikir masyarakat pengguna angkutan umum juga perlu juga mengambil sikap-sikap tertentu agar pencegahan pelecehan seksual ini dapat maksimal di angkutan umum. Kira-kira demikian, Mbak Rinda. Baik, Pak Limbong, kaitannya dengan persiapan untuk mengintegrasikan seluruh angkutan ini atau transportasi publik ini? Seperti apa? Kapan kira-kira? Timeline kita itu, tadi saya disampaikan di awal, sesungguhnya timeline kita itu di tahun 2025, itu sudah selesai ya. 2025? Ya, namun kita terganggu, terganggu dengan kondisi 2 tahun. 2 tahun kita mengalami pandemi, efeknya itu bisa 3-4 tahun. Nah, sehingga kami hanya bisa menargetkan bahwa kita selalu berusaha mengejar target tersebut, namun bersamaan dengan target yang kita tetapkan tersebut, kita juga berinovasi. awalnya, saya mau kasih contoh, awalnya transportasi kita ini yang terintegrasi dengan Jak Linko ini adalah existing. Oke. Lalu, di tengah jalan kita ubah existing menjadi AC, lalu sekarang AC plus telematik dan plus perangkat-perangkat keamanan yang sudah sangat mempunyai, jadi sehingga menjanjikan keamanan dan kenyamanan. Kedepan, seluruh yang tergabung dengan Raja Jakarta ini akan dilengkapi dengan perangkat-perangkat seperti tadi. Itu bagaimana dengan yang duluan sudah bergabung? Tentu mengikuti, Bu Indah. Bagai contoh, awalnya kita tidak semua mempergunakan CCTV secara bertahap, tapi sekarang semua pakai CCTV. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Limbong. Diharapkan dengan CCTV juga bisa untuk mempercepat, begitu ya, mendeteksi kaitannya dengan pelaku, atau mungkin kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi di angkutan kota. Saya ke Pak Haris. Pak Haris, apa mungkin catatan dari Anda kaitannya dengan konsistensi dari pemerintah sendiri untuk membuat transportasi publik ini menjadi transportasi publik yang ramah, tidak hanya kepada perempuan dan anak, tapi juga kepada seluruh masyarakat sebenarnya? Baik, Dewan Transportasi Kota Jakarta selalu akan mendorong bagaimana penggunaan angkutan umum di DKI Jakarta itu sesuai dengan target di 2030, itu 60 persen modal share-nya untuk penggunaan angkutan umum. Maka saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Limbong tadi, bahwa yang paling penting sebetulnya percepatan bergabungnya angkutan kecil ini dengan Trang Jakarta. Artinya, kalau mereka sudah bergabung, tentunya standar pelayanan minimum mengikuti. Jadi berdasarkan data empiris, ketika standar pelayanan minimum itu diikuti, ada CCTV, ada face detector, ada apapun perangkat yang bisa melakukan pelayanan angkutan umum untuk menjadi lebih baik, pelacaan itu tidak ada lagi di situ. Yang ada sekarang ini sebetulnya kan yang di angkutan-angkutan kecil yang di luar, yang tidak bergabung dengan Trang Jakarta. Nah, oleh karena itu, kami mendorong kepada pemerintah DKI Jakarta untuk ada tahapan-tahapan kalau memang tidak bisa sekaligus. Tahapannya apa? Ya, kalau sekarang 20 persen, ada target. Apakah mungkin tahun 2025 nanti bisa 50 persennya? Nah, 50 persennya lagi dengan crash program untuk pengadaan CCTV yang bisa melengkapi ketika mereka belum benar-benar bisa bergabung dengan Transjakarta Setekrana Jaklingko. Demikian, Mbak. Artinya harus segera mungkin juga begitu ya untuk sarana penunjang ini, kaitannya dengan pencegahan. Betul, betul sekali. Jadi itu harus ada crash program menurut saya. Baik, saya ke Ibu Andi. Terakhir, Ibu Andi, kalau tadi dari sisi sarana penunjang sebenarnya sudah banyak yang akan disiapkan CCTV, kemudian juga face detector, atau mungkin juga sticker sebagai penanda, termasuk juga kaitannya dengan pos Sapa yang juga menjadi salah satu penunjang kaitannya dengan pelaporan. Dari Komnas Perempuan sendiri, apalagi yang mungkin memang harus dijadikan sebagai rekomendasi untuk kaitannya dengan pencegahan, termasuk juga untuk penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual ini? Tentunya pertama saya ingin menegaskan bahwa memang dalam mengambil kebijakan itu kita perlu hati-hati dan cermat ya. Di dalam proses ini, prinsip uji cermat luntas menjadi sangat penting dan tadi saya sangat senang bahwa Pak Limbung dari Organda juga menyetujui bahwa sebetulnya pengadaan angkutan khusus perempuan ini sebetulnya tidak efektif dan juga tidak tepat karena justru akan menjadikan ruang diskriminasi baru dan bahkan perasaan kabra baru terhadap korban yang justru akan menyulitkan kita untuk menghapuskan dan menjaga kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual di ruang publik. Nah selain itu tentunya hal yang perlu kita pastikan adalah upaya penegakan hukum ketika ada pelaporan yang terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Yang terakhir mungkin juga memang kita perlu segera memperbanyak juga kampanye-kampanye untuk mengingatkan orang di semua ruang ya bahwa pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan pidana yang juga keji jika dikenakan kepada siapapun tidak saja pada orang yang berlawan jenis tetapi juga kepada orang sejenis tidak saja kepada orang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Dan ini perlu terus menerus diulang dan menjadi bagian yang integral tidak saja pada sektor pendidikan yang formal tetapi menjadi wacana yang menghiasi ruang publik kita sehingga itu menjadi kesadaran yang juga pada saat yang bersamaan tanpa sadar itu diimani dan diyakini menjadi nilai yang harus kita teguhkan bersama. Hal lain yang kami khawatirkan adalah main hakim sendiri ya karena kan orang sekarang makin gemes ya bahwa ini kok udah banyak aturan udah banyak upaya tetap aja ada orang yang melakukan pelanggaran ini karena kami juga berharap di dalam upaya penuntasan kasus kekerasan seksual masyarakat juga menahan diri untuk tidak melakukan penghakiman sendiri tetapi juga mendorong agar proses hukum ini bisa berjalan. Baik, pelajaran juga bagi masyarakat begitu ya, tidak hanya butuh konsistensi sebenarnya dari pemerintah untuk melakukan berbagai macam upaya kaitannya dengan pencegahan untuk pelecehan seksual. Terima kasih Ibu Andi Yantriani, Ketua Komnas Perempuan Pak Haris Muhammadun, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Pak Berman Limbong, selaku Ketua Unit Bis Kecil Organda DKI Jakarta sudah bergabung pada malam hari ini bersama kami. Baik, terima kasih sudah hadir. Tentu saja wacana ini kita doakan memang benar-benar menjadi alat untuk mencegah kaitannya dengan maraknya kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang tidak hanya sebenarnya terjadi di transportasi publik tapi bisa saja terjadi di manapun. dan harus diingat bahwa pelecehan seksual ini adalah tindak pidana yang memang harus segera diselesaikan oleh aparat kepolisian. Dan pemirsa kita masih ada satu segmen kehadapan Anda pada malam hari ini kami akan kembali di MNC News Prime sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!